Teddy Indrawijaya alias Mayor Teddy merupakan salah satu sosok yang mencuri perhatian publik sepanjang masa kampanye pemilu 2024. Aksi Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu bahkan kerap viral di media sosial. Salah satunya, ketika dia menggendong penonton perempuan di Pesta Rakyat Paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran di Gelora Bung Karno, pada 10 Februari 2024. Namun kini, ada video lain sang Ajudan yang menarik perhatian publik. Menariknya, video tersebut melibatkan selebgram Fuji. Dalam video tersebut, Mayor Teddy terlihat menatap Fuji saat mantan kekasih Tarik Halilintar itu menghadiri makan siang bareng Prabowo Subianto. Dalam momen itu, Fuji mengungkapkan perasaannya menjadi salah satu influencer yang diundang khusus oleh Prabowo. Terima kasih sudah diundang, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya, ujarnya. Fuji dalam lanjutan keterangannya mengatakan, terima kasih Bapak sudah mengundang saya. Terima kasih juga kepada, Arafi dan Kak Gigi, sudah mengundang aku. Terima kasih. Hal menarik dari video itu adalah keberadaan Mayor Teddy yang terlihat memerhatikan Fuji dengan tatapan terpesona dari belakang. Video itu lantas membuat warganet mendoakan agar keduanya bisa berjodoh. Semoga berjodoh, ucapan adalah doa, tulis akun Intan. Komentar Senada datang dari akun Haji Lulung yang mengatakan, ya Allah semoga Fuji berjodoh dengan Mayor Teddy. Amin. Seorang warganet dengan akun Rinawati juga menilai, Fuji dan Mayor Teddy terlihat serasi satu sama lain. Setuju sekali kalau mereka pacaran. Soalnya, cocok banget, kata netizen tersebut. Seperti diketahui, Mayor Teddy berstatus duda setelah bercerai dari Witan Nidia Hanfah. Sementara Fuji masih belum memiliki pacar baru usai putus dari YouTuber Tarik Halilintar, pada November 2023. Selain dari itu, menanggapi kabar tersebut, Haji Faisal, ayah Fuji akhirnya bereaksi. Haji Faisal dengan santai membiarkan pihak luar menjodohkan sang putri dengan Aju dan Prabowo tersebut. Ya kembali lagi kepada netizen, kepada masyarakat, itu sah-sah saja dan saya tidak bisa melarang mereka, kata Haji Faisal. Itu ya boleh-boleh saja, namun semuanya itu kembali lagi kepada ketentuan yang maha kuasa, jadi enggak usah diperpanjang, jelasnya. Haji Faisal mengaku sudah pernah bertemu dengan Aju dan Prabowo tersebut. Pernah sih ketemu, dengan Mayor Teddy, saya kan pernah ke tempat bapak waktu itu. Pernah bersalaman, pernah ngobrol juga sama dia, ungkapnya. Lebih lanjut, Haji Faisal juga menceritakan bagaimana kesan pertamanya bertemu dengan Mayor Teddy. Menurutnya, Mayor Teddy adalah sosok pria yang baik dan hebat. Tentu orang baik-baik ya, orang yang sudah terdidik, orang yang sudah terlatih. Kalau bagi saya aparat-aparat seperti itu, orang-orang hebat bagi saya. Karena orang itu terdidik-terlatih, jadi apanya yang mau kita komentari lagi, jelasnya. Sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan dan terus dijodoh-jodohkan, Haji Faisal mengaku tidak merasa geram. Meski demikian, ia berpesan pada netizen agar jangan terlalu berharap jika seandainya perjodohan itu tidak sesuai ekspetasi. Kalau saya enggak begitu, karena yang penting kalau seandainya yang dijodoh-jodohkannya itu tidak menyampai, tidak kejadian, artinya memang mereka tidak jodoh, jangan kecewa, jangan menghujat, jangan merendahkan, kata Haji Faisal.